Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera untuk para pecinta tanaman jumpa lagi bersama channel Tandunaninyong jangan lupa subscribe comment serta like terus share video ini jika bermanfaat terima kasih adenium atau kamboja Jepang nelur tampilan adenium di depan saya tampilannya seperti ini pertumbuhannya lambat nih udah graftingan daunnya pada kecil-kecil ini paling eh daunnya itu tumbuh 12 atau berapa nanti yang dibawahnya itu langsung rontok terus kejar antar mata tunas itu sangat dekat sekali alur nih daunnya kecil-kecil penintinya pertumbuhannya lambat ya untuk teman-teman yang ngalamin seperti ini enggak usah khawatir jangan bingung ya lur kita tinggal bongkar aja medianya kita lihat si akarnya itu seperti apa ataukah busuk atau tidak atau gimana ya Oke langsung aja kita cek dulu akarnya seperti apa kita bongkar kita bongkar medianya nih media menggunakan tanah mudah-mudahan seakarnya enggak apa-apa ya lho karena untuk media tanah itu kalau terkena air itu jadi becek dan menyimpan banyak air tak apa-apa ya lho ini lor bagian dalamnya agak becek terus akarnya juga ada yang apa ini ya busuk nih ya mungkin karena si medianya itu becek terus untuk lubang potnya itu sedikit ya terus nih kecil-kecil lubangnya kita bersihin dulu si medianya biar lebih jelas masalahnya itu dimana ini lor pada busuk si akarnya ini juga ternyata ini busuk lur akarnya lur ini intinya bagian sini ini akarnya busuk ternyata lur untuk bagian sini akarnya aman-aman saja tidak ada yang busuk yang busuk itu bagian sini jadi untuk mengatasi seperti ini kita potong aja segini lur bagian sini kita buang semua bagian yang busuk kita buang semua tuh batangnya juga kecoklatan di dalamnya kita bersihin dulu dulu terima kasih terima kasih sampai batang yang warna coklatnya itu bersih semua terima kasih 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 pelur sudah saya cuci dengan air ini ada yang busuk lagi ternyata kita potong si akarnya udah enggak ada lagi alur ini tinggal akar serabutnya selanjutnya tinggal kita semprot sama rendaman bawang merah ini sudah saya siapkan rendaman bawang merahnya tinggal kita semprotkan kita gunakan sebagai pesticida semprotkan meratai lur selamat menikmati ya seperti ini selanjutnya tinggal kita angin-anginkan dulu sampai bekas potongannya ini kering ya tidak mengeluarkan ketah nanti habis itu baru kita tanam kembali menggunakan media yang poros supaya si medianya itu enggak becek ya di dalam pot jadi untuk teman-teman yang mengalami seperti ini jangan buru-buru dibuang tanamannya kita cek dulu akarnya kalau memang enggak ada yang busuk alias tanamannya sehat-sehat saja eh langsung aja kita ganti medianya kalau itu memang benar-benar sehat ya lur tapi kalau emang ada yang busuk bagian yang busuk kita buang dulu oke lur terima kasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih